Halo guys, welcome back to my channel. I'm Andika Styles here and you're watching The Andika Styles Show. Jadi beberapa hari yang lalu, aku bikin post di Instagram tentang One Direction dan di situ captionnya. Pokoknya intinya kalian boleh ungkapin apapun tentang One Direction, kalian boleh ungkapin isi hati kalian, kalian boleh nanya tentang One Direction, kalian boleh ngasih harapan kalian tentang One Direction. Pokoknya boleh. Dan sekarang aku bakal bacain komen kalian satu-satu. Tapi sebelum itu, jadi di belakangan ini Directioners digemparkan oleh berita One Direction bakal comeback di tahun 2020. One Direction comeback 2020. Really? We don't know. Maksudnya dari tahun ke tahun kita udah dibohongin sama berita-berita One Direction bakal comeback, tapi akhirnya mereka gak comeback. No, belum. Kita udah kayak, we don't give a s**t with the... We don't give a s**t with that rumors. But, yang sekarang itu beritanya, apa ya, banyak-banyak klarifikasi kalau itu kemungkinan besar benar. Karena dari Liam sendiri udah bilang kalau One Direction bakal reunion. Dan dari interview para personil One Direction kayak Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson juga sering disangkutin sama One Direction comeback. Dan mereka bilang, ya, we will back soon. Katanya seperti itu. Tapi kita gak tau seperti apa. Oke guys, so, we gonna play this game. So, welcome to All About One Direction. Oke, now I have a lot of comment in here. So, I will read every single one of your comment. It's real cool. Oke, so, yang pertama ini dari Pri Tomlinson, underscores. Halo Pri Tomlinson, nice to meet you. Gue nyumbang deh ya. Jadi gini, ceritain perasaan serta pengalaman lu waktu One Direction konser di Indonesia. Apalagi pas tau Zain left, gimana perasaan lu? Thanks. Oke, yang pertama, aku gak nonton. Ya, aku gak nonton dan... It's really sad. Tapi gak apa-apa. Dan, ya, aku tau beritanya kalau Zain left itu sebelum konser di Indonesia. Itu kalau gak salah beberapa hari atau beberapa minggu setelah sebelum konser di Indonesia. Itu One Direction lagi tour Otra. Dan kalau gak salah Zain waktu itu sempat pulang ke kampung halamannya. Karena katanya dia kepergok jalan sama perempuan. Entah itu siapa. Katanya itu fansnya dia. Dan akhirnya tunangannya marah sama Zain. Dan akhirnya Zain pulang buat nemuin turangannya. Minta maaf. Dan tiba-tiba beberapa hari setelah itu. Aku nresmi One Direction bilang kalau Zain Malik left the band. Really, I mean. Ya, kecewa. Perasaan gue kecewa. Tapi yaudah. Yang terbaik buat dia. Oke, next. Dari Yuniar Nur Amalia 17. Halo, Yuniar Nur Amalia. Nice to meet you. Pokoknya Wandi harus comeback semuanya sama Zain juga. Nanti aku sampein ke Wandi, oke. On Direction. Mereka gak kenal sama aku. Thank you, Yuniar Nur Amalia. We hope so. Oke, next. Yang ketiga dari Alma Idoi. Halo, Alma. Nice to meet you. Nice to meet you so much. Ngerasa gak sih musik-musik mereka semenjak solo karir tuh lebih bagus lagi? Kayak lebih jujur? Mungkin karena mereka lebih bebas, kalau soal mereka bakal comeback, aku gak bisa berharap terlalu banyak sih. Kan mereka juga masih punya proyek masing-masing. Tapi ngeliat tanda-tanda mereka bakal comeback, I'm super excited. So am I. So all of us. Tapi walaupun nantinya mereka belum bisa comeback dalam waktu dekat, bukan berarti mereka gak kangen guys. Percaya deh, Wandi dan Directioners pasti perjalanan terhebat dalam hidup mereka. Oh, you're so sweet. Dan aku salut banget sama Directioners yang sampe sekarang masih ngikutin dan support mereka. Love you guys. Oh, Directioners. This is for you. Directioners, this is for you. We love you too, Alma. We love you too so much. Okay, one more. Masih dari Alma Edoi. Gatau kenapa tiap hari dibikin makin gila sama Harry. Mariah me please, Harry Styles. Harry Styles! Someone want to marry you. Harry Styles marry Alma Edoi. Someday. He will marry you, Alma Edoi. Someday. Just wait for it. Okay, yang keempat dari Dresdiana Underscores. Lagu favorit Wandi apa? Nyanyiin dikit. Hmm, my favorite song of One Direction. Song called... Nine Changes. Karena enak. Wait. Hmm. We're only getting on the baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive it crazy? Just so fast tonight you sing. Okay. Done. Next. Comment ke... I don't know. Forget it. Dari Heldah. Heldah. N. N. D. Underscores. Halo, Heldah. Nice to meet you. Kangen. Twitterku rame sama hashtag One Direction Reunion. Yang dipikir cuma keisengan Directioners yang kangen sama Wandi. Tapi ternyata ada postingan dari akun Directioners kutipan dari Lion Pain yang isinya sebuah clue menurutku kalau mereka ada rencana mau reuni. But, kuharap ini bukan cuma reuni mereka. Tapi mereka comeback. Please make it real. Ya, yang udah aku bilang tadi. Jadi, One Direction Reunion. Gak menutup kemungkinan kalau mereka bakal reuni ya. Tapi kalau comeback, we don't know. Kayak mereka ngadain. Maksudnya mereka comeback tuh mereka ngadain tour lagi ke seluruh dunia. Seluruh negara di dunia. Bukannya gak mungkin. Mungkin. Tapi, lebih mungkin mereka reuni ya daripada comeback. Tapi, semoga aja mereka comeback. I hope so. All of Directioners hope they will be comeback soon. Oke, selanjutnya dari Indri Fitriani 17. Aku tuh fans sama The Boys dari 2015 pas banget mereka konser di Indo. Dan pas itu bener-bener sedih karena tau medadak mereka bakalan konser di Indo. Udah gitu pas UN, jadi gak bisa nonton. Dua tahun fans, eh mereka vakum. Dan bikin patah hati banget. Sad everything pokoknya. Dan nunggu dari waktu ke waktu sampai sekarang masih nunggu mereka comeback. Dan semoga aja secepatnya. Karena udah gak tahan kangen mereka tour. Walaupun emang belum pernah ngeliat mereka. Oh. Oke, Indri. Ya, mereka bakalan secepat mungkin. Mereka bakalan balik lagi. Mereka bakal kumpul berlima lagi. Tapi kita gak tau kapan. Ya, semoga secepatnya. Dan semoga tahun 2020 ini. Oke. Oke, selanjutnya dari Tazia. Halo Tazia, nice to meet you. I'm glad to be directioner. Miss the boys so bad. So excited for whatever they have planned for us in this year. Read it as a comeback. Oke. I remember when I was in junior high school hunting their merchandise. Collecting all their songs. Even the mini songs. And I know we're so done with all the dramas and rumors. I hope they will truly come back in this year with 5.5. Please sing Teenage Dirtbag and bring us to the moment. Uh. You asked me to sing Teenage Dirtbag. Or you want Wonderation to sing Teenage Dirtbag? But about Teenage Dirtbag is really a good song. I know that song from This Is Us movie. And that's the first time I heard that. So it's really cool. I like. Aku suka pas mereka tampil Teenage Dirtbag di This Is Us. Itu animasinya keren banget. Dan hairstyle just like. Hairstyle just like. Ding 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 ding. It's like. Ha ha. It's really cool. I mean. It's really cool. It's like. Mereka tuh punya super power gitu. It's keren banget. It's like. I just like Teenage Dirtbag. I think that's cool. It's really a good song. Uh. Kalau kalian mau cari di YouTube. Cari Teenage Dirtbag. Wonderation. This Is Us movie. Itu. Itu bener-bener keren banget. I like that so much. Amazing clip ever. Jadi. Cek videonya. Oke. Next. Dari. E.L.Y. So. Maca. Who's this? I love you. Oh. I love you so much. So you love Maca? Hello. I love you so much. I love you more. What's that? Album Wondi favorit kakak apa? Aku kangen banget sama Wondi. Kalau idola temen aku rilis lagu baru. Selalu keinget rasanya teriak-teriak heboh pas Wondi rilis lagu baru. Harapannya semoga tahun ini beneran bakal comeback. Keluarin album baru lagi. Kangen. Oh my god. No. Jangan sedih kalau misalnya idola temen kalian pada ngerilis album baru. It's okay guys. Wonderation still the biggest band in the world. Mereka udah menangin 200 penghargaan. Dan just don't be sad. Okay. Wonderation still the best in the world. Okay next. Dari Cairunisa Melani Putria. Halo Cairunisa. Nice to meet you. Seriusan Wondi ada lagi? I don't know. I don't know. I don't think so. Okay. Selanjutnya ada dari Kudit PR. Halo Kudit. Nice to meet you. Gue jadi direksioner sejak 2014 zaman gue SMP sampe sekarang kuliah semester 4. Just wanna say massive thanks for the boys who always motivate me with all the song in their album. Kapan comeback woy? Kapan comeback 1 direction? Kapan comeback 1 direction? Kapan comeback 1 direction? We don't know Kudit. Я don't know. Dari 2014 sampe sekarang guys. Kayak 2014-2015, 17-20, sacrifice, 17-20, 17-20, 7 tahun. Kudit. You're a biggest fan. You're one of biggest fans. Lanjutkan. Always support 1 direction. Oke disini ada dari Dinda Sulis Tiasari. Sadly seharusnya hari ini gue nonton Louis Tapi kegaraan pandemi ini akhirnya Dipostponed Yang sabar ya Dinda Semoga kamu bisa nonton Louis Suatu saat nanti Maksudnya nanti konsernya bakal tetep digelar Dan kamu jadi tetep nonton Nice to meet you Dinda Oke next from Istri Masyaza Halo Istri Masyaza Nice to meet you Jadi gini aku udah jadi Direction Nurse Dari SD sampe sekarang Bener-bener just Wandi Seneng banget pas tau Wandi konser di Indo Meskipun pas konser aku jadi tim nyesek sih What do you mean? Tapi lebih nyesek lagi pas denger Zain hengkang Gila itu Langsung nangis di kelas terus pelukan sama temen yang direct juga Terima gak? Ya gimana? Wait 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 Terima gak? Ya gimana ya awalnya kayak Duh serius nih Zain keluar Pokoknya banyak banget isu dari berita Yang katanya Zain keluar gara-gara inilah Itulah bla 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 Ya banyak isu yang beredar Kalau Zain keluar karena tunangannya Dan karena gak enak sama tunangannya Dan abis itu katanya gak cocok sama One Direction Terus pokoknya banyak Ya udah akhirnya udah Meskipun sampe sekarang aku masih anggap The Boys itu 5 per 5 Bukan 4 per 5 Good Terus akhirnya Wandi ngerilis album pertama Tanpa Zain made in the E.M. Dan yang paling ngena sih single yang history Disitu bener-bener kerasa banget dong Setuju Sampai akhirnya mereka memutuskan buat vakum Terus belum comeback-comeback sampe sekarang Ya semoga aja tahun ini comeback Amin Amin Banyak banget temen yang bilang Wandi bubar Wandi gak bakal balik Masa vakum lama banget Tapi aku yang kayak ngeyakinin dalam hati Mereka bilangnya vakum bukan bubar Oke jadi mereka bakal balik Dan sampe sekarang berharap banget Mereka bakal balik lagi 5 per 5 Oh we hope so We hope so istri masih aja We hope so they will be back 5 5 Not 4 5 Because Zain is Karena Zain adalah anggota Wandi yang keluar pertama kali Dan beberapa Berita mengatakan Kalau hubungan One Direction sama Zain Waktu itu sempet ngeback-back aja Tapi ya semoga aja Mereka bakal balik 5 per 5 lagi Bukan 4 per 5 We hope so One Direction will be comeback soon Oke guys Directioner So that's it So itu semua komen kalian Dan hancuran hati kalian Harapan kalian buat One Direction Dan semoga harapan kalian Suatu saat nanti bakal tercapai Harapan kita semua bakal tercapai Intinya One Direction comeback Dan kapanpun itu ya Terserah mereka Yang penting mereka comeback And Oke Sekarang aku mau nyampein pesan aku buat One Direction Halo One Direction Semoga mereka nonton channel ini Oke Untuk Liam Harry Louis Niall And Zain Semoga Semoga Suatu saat nanti Kalian Bakal ngelakuin Suatu konser besar Semoga disitu Bakal banyak banget kejutan Dan diadain Dan di-sharein Di semua channel Di dunia Termasuk di Indonesia Dan Ataupun YouTube It's okay Yang penting Kalian Ngadain suatu konser besar Dan Di satu Maybe stadium Again Dan itu adalah Konser pembuka Tour kalian yang baru Oke Kita namain tournya adalah Comeback Tour 2020 Our Comeback Tour 2020 It's really good right? So guys Please make it real Every Directioner Wait for you We hope so that You will be Comeback soon Guys And 5 per 5 Okay Jangan 4 per 5 5 per 5 With Zain Harry Niall Louis Liam And Zain We hope so Okay guys This is it Thank you so much For your comment Thank you so much For join me And I'm Andika Styles This is all about One Direction Thank you so much Thank you so much